Halo temen-temen, apa kabar semua? Balik lagi bareng gue Ageng di JM Shocking Day ya Pada episode kali ini gue kedatangan tamu yang lumayan oke ya Buat lo semua pasti udah tau sama lagu ini Lupa, 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 lupa lagi syairnya Atau lagu ini? Kalau bilang duit lagi, kalau bilang lama lagi Kalau cinccaima, saredona, saredona Nah pada episode kali ini gue sudah kedatangan tamu yang menyanyikan lagu-lagu tersebut Siapa mereka? Kuburan Assalamualaikum Kuburan Waalaikumsalam Salah ya harusnya Assalamualaikum Ahli Kuburan Gimana kabarnya semua? Sadaiana, Kumaha, Damang yuk Alhamdulillah Alhamdulillah ya PPKM, ngapain aja PPKM? Di rumah, sibuk Di rumah, sibuk, sibuk berkarya ya pokoknya ya Sibuk nunggu PPKM beres Sibuk nunggu PPKM beres ya Sibuk nunggu PPKM Tau-tau punya anak aja lagi gitu ya Enggak ya Cukup Cukup Ini kan karena campur nih ya, ada personil lama, ada personil baru Gak apa-apa kan ya Gak apa-apa Nah, saya mau nanyain nih Kang Ini kan saya pribadi ya Pengalaman pribadi nih Kita dari pengalaman saya dulu ya Pengalaman saya itu pertama kali ngeliat kuburan Itu di Di TV ya waktu itu ya Lagunya lupa-lupa ingat nih Ya Dan langsung viral Setuju gak? Kalau ternyata lagu lupa-lupa ingat Yang kayak Wah anjing ya Ayah band Karena kuburan gitu Kayak anjing lawak pisan ya mah Biarpun serem-serem Tapi lawak pisan Setuju tuh ya Dulu mah Dulu mah belum ada nama viral Zaman dulu ya Dulu belum ada kata viral ya Booming Dulu mah booming Booming Eboh Eboh dulu mah heboh Eboh ya Tapi kan berarti langsung boom ya Lupa-lupa ingat langsung meledak gitu ya Yang dikatakan meledak mungkin Memang momennya pas Ketika kita bikin album itu Kita bareng label Dan bisa nasional sih sebetulnya Nah itu sih sebetulnya Kalau sebelumnya kan Sebetulnya ada waktu Lalu dua bulan ya Itu dari secara radio Baru bisa meledak gitu ya Kalau gak salah itu dua bulan Iya Perilisan Iya Jadi kita meledak Sekitar dua bulannya Betulnya Dua bulan ya Dua bulan Baru Baru masuk ke TV ya Kalau gak salah Ya dua bulan Setelah rilis Kalau gak salah Berarti meledak nih Gara-gara TV berarti ya Gara-gara video klip ya Iya Karena mungkin harus Denger Itu yang nulis lagu Lupa-lupa ingat siapa Mang Aku enggak Aku enggak Kayak kuntilanak nih orangnya Benernya Ide ya Ide dulu Sisa Lagu Terakhir Buat Nambahin Sepertuar Lagu Waktu itu Produser Minta satu lagu lagi Yang Kalian banget lah Yang gokil Yang ngehe segala macem Gitu kan Belum nemu Waktu itu Tiba-tiba Ke bersih Ide Dari Dino Waktu itu CEO kita Dulu dia main tram kan Dino CEO Terus-terus Dia tuh Lagi Bercanda sama operator Nyanyi-nyanyi Refnya C A minor D minor Kedengaran Nama aku tuh Aku nanya tuh Lagu siapa Lagu Kalau di gang saya Main gitar Belajarnya ini Ciptaan siapa Enggak ada lagu rakyat Ya udah Dulu Kita pernah Bikin lagu Sekitar 2004-2005 Cuman belum tuntas Belum ada refnya Baru The firstnya aja Itu firstnya yang dipanggil Lupa Nah 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 Itu dibikin Emang bener-bener lupa Liriknya Terus sama Iqbal Vokalis kita yang lama Direkam di MP3 itu Dengan lirik Lupa 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 Lagi syairnya Karena emang bener-bener lupa Waktu itu Tapi nadanya tetap itu Kang ya Tetap itu Nah yaudah Aku pake begitu kan Mainnya dimana Di C Dan diulik Ini firstnya Tah Rapnya pake yang punya Dino Akhirnya kita kasihin Produser lah Singkat kata Langsung produser Malam itu Kita Perdengarkan Ini Rekam Ini Rekam Gue gak mau tau Ini besok harus direkam Katanya Bingung Kalau Kalau sedikit Boleh saya nambahkan Sok Kalau Kalau sedikit Boleh saya nambahkan Saya Saksinya Ada disitu Bahwa cerita tadi Itu benar Ya Jadi Sehari langsung Produser bilang Ini harus direkam Besok kan langsung rekaman Belum Karena kita masih Ngerjain yang lain Lagu-lagu yang lain Yang belum kelar Waktu itu Saya inget Produser datang ke Bandung Bawa laptop Sama soundcard ya Demi untuk Bikin demo kasar ya Kalau gak salah Ya Bikin guide-nya lah Bikin guide-nya ya Bikin guide-nya Jadi datang ke basecamp Berarti produser Sudah punya feeling ya Kalau lagu yang Lupa-lupa ingat Malah yang Bakal Ini nih Yang harus jadi Satu gebrakan ya Buat kuburan ya Memang pada waktu itu Juga kan Dari sembilan Lagu ya Dari 8, 9, 10 lagu Yang ada itu Produser mungkin Ngerasanya memang Belum ada peluru Yang pas Buat jadi single Tandinya ada Calon single itu Ada Gemas Gemas sama Totok Labi Nah justru Apalagi ya Yang kira-kira Yang kuburan banget Ya mungkin Formulanya Produser Ternyata nemu Nemu si lagu Lupa-lupa ingat itu Dan Dan feelingnya Ya mungkin Kalau Dulu Sebagai musik director juga Kan Mas Levy tuh Mungkin feelingnya Oke gitu Kayaknya lagu ini Punya Materi yang kuat Buat Akhirnya mereka Ya Mas Levy tuh Ke-ke gitu Akhirnya Ya udah ini Harus Masukin album Dan ini kayaknya Calon single Akhirnya Workshop sedikit Dia ke Bandung Bikin demo Bikin guide Udah Pas kita ke Jakarta lagi Kita kerjain Bareng-bareng Gitu ceritanya Nah tapi Pas-pas baru Mau Muncul Emang konsep Kalau misalkan Oh ya kita bikin Video klip Maksudnya emang konsep Kuburan tuh Make up Kayak ala-ala kiss Gitu ya Emang begitu ya Emang begitu Kenapa emang Kenapa gak Menampilkan wajah asli Jarore Apa gimana Jangan terus terang gitu lah Jangan terus terang ya Jangan terus terang gitu Itu ada yang tidur Itu ada yang tidur kayaknya Ada yang tidur Pelangkat ya Pelangkat ya Pelangkat ya Jarang di rumah Kayaknya Apa Lagi ngobrol Apa ini Lagi ngobrol Aduh Ini anda Jangan tidur anda Ini kita lagi ngobrol Ini bagaimana Lupa-lupa ingat Bisa muncul Ini kalau Carnelia Sudah dimarahin Jadi Jadi kalau Dulu Dulu saya itu Bikin itu ya Ada pas di Itu lagi Ece Aminor Deminor Itu apa ya Sudah lewat Sudah lewat Sudah lewat Kita rehat dulu Kita rehat dulu Gue nyimat lagi Terus kemudian kan Video clip keluar nih ya Singkat cerita Udah rekaman segala macem Udah diputer di radio Terus video clip keluar Kan langsung booming tuh Ceder ya Terus kan pasti Langsung jadi terkenal kan Kuburan Kuburan gitu kan Tapi kan Kalau di hari-hari biasa Kalau lagi gak bermusik gitu Kok gak pake makeup kan Apa emang setiap hari Pake makeup Maksudnya Ada fans Jadi begini mas Jadi begini mas Kalau misalkan Sebenernya Dari ini mak Saya mau jujur-jujuran aja lah ya Iya dong Jujur-jujuran aja Jadi Jadi kuburan itu kan Lahir tuh Tahun 2001an Nah 2002 itu Baru mulai Pensi lah Ke panggung-ke panggung Di Bandung Tapi Oke Di Bandung Nah di Bandung Itu dari 2002 Sampai 2007 Itu kayaknya ya Kayaknya ya Kayaknya Alhamdulillah Jadi Dalam tanah petik Ngerajai pensi-pensi sih Sebenernya Jadi kita memang Memang dari awal Sudah gini Tampilannya Ya cuman mungkin Lebih Kita konsepnya itu Lebih bawain Lagu-lagu Indonesia lah Gitu Kalau misalkan cover tuh Lagu-lagu Indonesia Tapi Tapi Yang pertama Itu Pertama-pertama Kita bawain metal Terus Dangdut Terus Sampai ke lagu-lagu balad Lah ya gitu-gitu Semuanya Campur aduk Karena kita Karena kita Konsepnya Metal hidrolik ya Jadi Metalnya naik turun Gitu Metalnya naik turun Asyap Bebas Bebas Pokoknya mah Bebas Lagu-lagu yang lagi Beken saat itu Nah Alhamdulillah Tahun 2006 itu Kita Mengeluarkan album lah Mengeluarkan album pertama Tahun 2006 Belum ke TV ini Jauh-jauh sebelum ke TV Tahun 2006 Itu Indi ya Kita Indi Nah Alhamdulillah Disitu juga di Bandung sih Setelah mengeluarkan album itu Sepertinya Kita Merambah ke Jawa Barat lah Jadi sejauh Barat itu Kita tur Udah sering tur juga Gitu di Jawa Barat itu Kayak di Cajur Di mana-mana itu Udah sering tur Udah dikenal Udah dikenal Makanya Makanya si produsernya itu Mencium lah itu Gitu Karena Karena waktu saat itu Waktu 2008-2009 itu Di Bandung itu Setelah Banyak-banyak band-band yang ini kan Band-band yang Naik lah gitu Di awal Pas 2006-nya Atau Yang sebelum-sebelumnya Kan ada yang Sebelumnya itu kan Melayu ya Melayu Udah gitu ya Ramai Melayu lah gitu Nah Pas ketika Ada kayak Cangcuter ya Cangcuter masuk ke Jakarta Dari band-band-band yang tadinya Depensi Banyak main Depensi lah gitu Nah Hijrah ke Jakarta lah Gitu lah Pasarnya Nah Kita akhirnya Memberanikan diri juga Bahwa Untuk Membikin album Yang bisa dikenal oleh luas Akhirnya produser Kita akhirnya dikenalan Dengan produser lah Untuk digarap Secara nasional Kita juga Konsepnya Konsepnya Tetap Tetap Kayak dulu gitu Bawain lagu yang Campur aduk Cuman memang Si produser jeli Memang kan kita Konsepnya itu Out of the box ya Jadi misalkan Kalau secara tampilan deh Kita Tampilannya Bermakeup Serem Tapi bawain lagunya Lagu lupa-lupa ingat Nah Waktu sebelum lagu lupa-lupa ingat itu Kita pikirnya Lagu pop biasa aja Udah jedang kan Udah maksudnya Udah out of the box banget Tapi lagunya Menye-menye gitu Tadinya Tadinya gitu Tapi ternyata Kita menciptakan Lagu lupa-lupa ingat Yang itu Kayaknya Oleh produser itu Sangat tercium Bau-bau Nah ini jomplangnya Harus seperti ini Gitu Kayaknya Jadi Jadi out of the box Harus seperti itu Jadi Secara Jadi secara Basically Kita kalau Manggung off air itu Kita sudah sangat terasah Begitu Kita sudah sangat terasah Di manggung off air Begitu masuk Nasional Apalagi di TV Kita Bunci tampilnya itu Melebihi jadinya Gitu Karena sudah terasah Di Sekitar 7-8 tahunan Di pensi-pensi Pas ketika masuk TV Ide kreasi kita itu Tidak ditolak Sangat tidak ditolak Tidak ditolak Tidak ditolak sama TV Misalkan Kita pengen bawa Kita pengen bawa Property ke atas panggung Itu Orang TV itu Sangat welcome Support ya malah ya Karena belum ada band yang Karena belum ada band yang Seperti itu Ngeluarin gimmick Kita yang ngatur Gitu Belum ada Bawa sendiri ya Terus bawa sendiri Bawa sendiri Kayak Dancer-dancer tuh Kan kalau TV memang Sudah sangat lumrah Gitu kan Dancer Kalau kita kan Gak mau dancer yang beneran Gitu Kita harus dancer Nah gitu Hari yang gitu Sedangkan dancer yang udah di TV Gak mungkin juga kan Disuruh jadi pocong Gak akan mau dia Akhirnya Akhirnya Karena ide kreasi kita itu Diterima oleh TV Konsep tampilan kita juga Itu diterima oleh TV Dan Lagunya pun diterima Oleh masyarakat Kayaknya pada saat itu Momennya jadi Jadi berubah gitu Yang tadinya Kalau gak salah Dulu itu rame-nya Melayu Ternyata ada terdistract Oleh si band Kutu Kupret ini Gitu Nah gitu Akhirnya jadi 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 Kita booming sendiri lah Kasarnya Karena kita beda sendiri Jadi booming sendiri Meskipun setelah itu Banyak yang Jadi malah ada Band-band Band-band lucu lah Band-band apa Gitu Misalkan yang tadi Padahal kita sebenernya Bukan band lucu Kita mah Kita band Band konsep Yang diketawain Gitu sih kayaknya Band konsep yang Sepertinya jadi diketawain Nah gitu Jadi kita sebenernya Kalau bisa disuruh lucu Kita gak bisa Tapi Tapi Kadang Apa yang kita lakukan Membuat tertawa Gitu sih sebenernya Berarti gak nyangka ya Gak nyangka Kalau ternyata lagu Lupa-lupa inget Malah yang bikin Kuburan booming ya Iya karena Tapi kayaknya si produser Sudah menyangka gitu Kayaknya ya Karena ketika dia tahu Tahu bahwa Lupa-lupa inget Bakal Bakal Apa Diciptakan Dia udah tahu bahwa Inilah lagu yang Paling out of the box Yang bisa Diciptakan dengan Band Yang tampilannya Seperti ini Gitu Oke Makanya dia sudah Mencium itu Tapi kalau kita Karena kita Udah tertempa Selama 7-8 tahunan Di off air Jadi kita juga Untuk tampil Udah gak ragu-ragu lagi Gitu Jadi udah Udah kayak momennya Aja lah Gitu Udah siap lah ya Asalnya gini Semesta sudah mendukung Oh Law of attraction Law of attraction Sepertinya udah gitu Jadi Jadi yang Yang konsep itu tuh Konsep Dimana ada kesempatan Kalau misalkan kita siap Nah itu jadilah Keberuntungan Wah itulah pokoknya Kayaknya udah seperti itu Terus kuburan jadi Kayak raya tuh ya Para personil kuburan Kru segala-ganya Jadi kayak raya Gara-gara lagu Lupa-lupa ingat ya Enggak juga ya Enggak juga ya Iya soalnya Kalau kayak Kalau kayak raya Enggak mungkin Ngangkat-ngangkat galon Nih tadi Biasa-biasa aja itu Biasa-biasa aja Alhamdulillah Alhamdulillah Di saat kita indie pun Kita sebetulnya Sudah ada hits Tapi regionnya Jawa Barat lah Regionnya Jawa Barat Oke Kita ada lagu judulnya Itu lumayan Jadi top request Di radio di Bandung Kalau di Bandung Top request Lagu daerah Sejama Barat Pasti ikutan kan Ceritanya Itu album indie pertama kita Ada judulnya Letter Twist Yang mana jauh banget Dari lagu Lupa-lupa ingat Oke Udah terkenal ya Sebelumnya udah terkenal ya Genre Ya minimal di Jawa Barat lah Betul Di Jawa Barat Di Ciamis lah minimal ya Betul Iya betul Iya Genre-nya memang berbeda Sama lupa-lupa ingat Jauh berbeda Nah terus kan Karena lupa-lupa Karena udah bikin Lupa-lupa ingat Ini kan Sebenernya Udah melekatnya Apa ya Out of the box ya Komedi ya Terus akhirnya Jadi bikin lagu Lagi tahun 2019 ya Kalau nggak salah ya Saredona ya Ya Nah ini Boleh diceritain nggak nih Kalau nggak boleh Saya tutup nih Ya nggak boleh lah Ngapain ceritain Boleh-boleh Mangga Sok Mangga Nah Jadi Dari Kan kita lupa-lupa ingatnya 2009 Kita ini Sepertinya ya Kalau misalkan Kronologisnya itu Kita hidup di Jakarta Akhirnya kan kita hijrah lah Ke Jakarta Kita hidup ke Jakarta itu Akhirnya masuk industri kan Nah ketika masuk industri Kita Kita Mencicipinya Selama 2 tahun Sampai 2011 2011 Kita ngeluarin lagi Album baru Judulnya itu 24 Hours Non-stop Hits Musik Hits Musik Hits Nah gitu Dengan Dengan hit single-nya itu Bahasa Inggris Dulu tuh Nah Kita Kita bertahan 2 tahun Tapi Sepertinya Sudahlah gitu Maksudnya Sepertinya Meroket Sangat meroket Sekali ke bawah ya Sekali ke bawah Jadi Jadi Menurun Karena memang Si trennya juga Waktu itu Ada Ada tren yang lain Mungkin Jadi Memang ya sudah 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 inilah gitu ya Boyband ya Pas dulu tuh Pas boyband Oh ya udah Ada smash ya Tahun-tahun segitu ya Kita Kita sempat-sempat Ngikut-ngikutin Tapi gak berhasil juga Karena Karena kita terpentok Harus make up ya Jadi gak ada Boyband-boybandnya Jadi kita Akhirnya Akhirnya setelah Kontrak Abelnya habis Kita hijrah lagi Ke Bandung Nah di Bandung Kita sebenarnya ya Dari 2011 Sampai 2019 Itu Memang bikin-bikin lagu Bikin-bikin karya lagi Bikin-bikin lagu lagi Memang sih seperti itu Cuman Kita tidak ada Kepikiran Bahwa Oh kita harus bikin lagi Lagu lagi Yang kayak Lupa-lupa ingat Nah kita Memang benar-benar Gak kepikiran Karena kita Justru dari Awal terbentuk Bahkan di setiap Wawancara Pas lagu lupa-lupa ingat Kita selalu mencoba Jendre baru Jadi kalaupun lagunya Baru Itu jendrenya baru Pasti Gak akan Pasti jomplang lah Gitu Kita bawain lagu jazz Kita bawain lagu blues Lagu apa Jadi yang jendrenya beda-beda Gitu pas 2011 Kesini Ternyata Itu si roket yang tadi Di bawah tuh Gak ke atas-ke atas Gitu Jadi tetap nyusup aja Di bawah si roketnya itu Jadi Kita Tapi kalau misalkan Dibilang berkarya Masih berkarya Terus ya Sampai Sampai tiba Saatnya pas 2019 Itu memang Kita momennya juga Udah 18 tahun Dan kayaknya Memang itu Dengan sisa-sisa Tenaga terakhir sih Sebenernya Bagi personil yang lama Nah Bagi personil yang lama itu Sepertinya Apalagi Pria ya Vokalisnya juga Udah Kayaknya udah Setengah-setengah Terus yang lain juga Udah mulai Kesibukannya juga Udah mulai padat Akhirnya Kita harus Kita harus bikin lagi aja Lagu yang Mungkin bisa dibilang Mirip lupa-lupa ingat Ya Tapi genre yang kayak Agak dimodernin sedikit lah Gitu Dikasih instrumen Adat Adat yang lain Akhirnya Terciptalah Saredona Eh Ternyata Saredona ini Alhamdulillah Bisa diterima lagi Lumayan lagi Dalam seminggu tuh Bisa Ya masuk trending lah Masuk trending di Youtube lah Sempet gitu Saredona ini Ternyata bahkan Kita kan kepikiran Apakah memang kita Harusnya lagunya Yang kayak gini Biar banyak orang yang denger Nah malah jadi gitu Itu tuh Setelah usia 18 tahun Oh jadi baru sadar ya Jadi baru sadar nih Setelah perjalanan itu ya Iya Dan sebenernya Emang gak mau sadar Tadinya tuh Gak tahu Kita tuh sadar gitu Kita tuh pengen Ah yaudah aja Gitu Kita mah berkarya aja Eh Bermusik aja udah ya Bermusik aja gitu Kita mah Ternyata pas Saredona Oh kayaknya mah Harus yang lagi Lagu kayak gini Gitu Tapi Oh jadi malah jadi Tapi sebenernya Kita gak mau Gak mau seperti itu Gitu Tapi Semesta Semesta Berkata lain gitu Ternyata yang Yang banyak Yang jadi trendingnya Yang gitu lagi Gitu Ternyata yang bisa Mengisi Pundi-pundi ATM Lagu-lagu yang begitu ya Eh tapisan Eh tapisan Eh tapisannya Atau View di Youtube aja Saredona Barusan ngecek 4 juta lebih coy Iya Itu bayaran Kita bayar Kita bayar orang Itu bayar Bayar pasar ya Terus sebenernya juga Sebenernya juga Itu kalau misalkan Mau kita buka-bukaan ya Itu viewernya bisa Bisa 17 juta sih Waktu Saredona ini Itu bisa 17 juta Cuman memang Kita batesin Kita gak mau Ini ya Gak mau terlalu Gudela gitu Kita gak mau terlalu Gitu Tapi itu Udah-udah Monetisasi kan Youtube Udah Ambil ya Amin Amin Tapi sebelumnya Di tahun Sebelum rilis Saredona itu Juga Sebetulnya kita udah Rilis berapa Sinal Dan itu tuh Ternyata Kita kan Indy ceritanya Tanpa penulis Tanpa level Dan kita tuh Juga tidak sadar Ada perubahan Dalam cara Menjual musik Ternyata Jadi Kita kan masih berpikir Kita ke radio dulu Kita promo dulu Tapi pas kita lihat Kok ini ada perubahan Cara Memasarkan musik Ya di Berapa tahun terakhir ini Di tahun 2017 2018 Kita lihat Memang bener-bener Platformnya Cuman Youtube Digital Youtube Digital Instagram Jadi pas kita lihat Kayaknya memang Kita Harus mencoba Difokuskan Ke digital itu saja Karena kita sempat Berpikir bahwa Kita Apa kita perlu label lagi Gitu Bahkan Ada beberapa label Yang menawarkan Sebetulnya Ada tiga orang Yang menawarkan Untuk Karena dia cuma melihat Satu sih Sebetulnya Bukan karena kita berkarya Bagus Cuma melihat Kita masih ada bandnya Sebetulnya Mas seksis ya Ada Sedangkan di angkatan kita Sudah ada Belum kapok Sudah ada yang bubar Sudah ada yang vakum Jadi mereka menawarkan Gara-gara itu Dan mungkin Kita melihat Pasar yang berkembang Akhirnya Kita coba rilis Dalam arti kata Laku gak laku Kita terus rilis Dan kebetulan Di tahun 2017 itu Kita merekam Banyak lagu Sebetulnya Jadi paketan Saredona itu Ada 14 lagu Sebetulnya Nah yang dirilis Saredona duluan 2019 Dan itu pun Itu pun Kita Hasil dari ring Rekan-rekan ya Teman-teman radio Sama teman-teman band juga Jadi kita mencoba Ah udah sendiri aja lah Kita sendiri aja Apapun yang terjadi Kita iseng aja Kayak beberapa tahun yang lalu Dan ternyata Permesta lain Menanggapinya ya Ternyata Bagus gitu Saredona udah Personil baru kan Belum 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 ya Belum Oh suara masih Kang Priya ya Kalau suara vokal ya Rumit Jadi rumit Rumit Ini rumit Cerita dong Cerita dong Itu kuntilanak Mainin kuku aja Coba tuh Ngomong Gimana-gimana Ceritanya tuh Rumitnya gimana Ketika 2017 Ketika 2017 Kita Konduktif Di Di Basecamp Gitu ya Untuk Menemukan Salon Untuk Kita kan Masih punya Ambisi Untuk bikin album Jadi kita Rekamin aja Terus Rekamin aja Terus Sampai ada Sekitar 10 Kurang lebih 10 lagu Itu yang udah Direkam Dan Beberapa Lagu Siap untuk Dirilis Nah gitu Jadi 2017 Itu kan Kita Vokalis Masih Priya Nah 2018 Itu tuh Masih ada Misalnya Masih ada Godaan lah Dari temen-temen Yang tadi Kata Rakan bilang Untuk nawarin Join label Dan kita pun Masih Masih dibahas terus Ke temen-temen yang lain Itu Ini kita Baiknya Gabung atau enggak Gabung atau enggak Misalkan Nah akhirnya Tahun 2019 Itu Udah deh Kita harus nekat Harus ngeluarin Karya baru Karena itu udah kelamaan Dari single Sebelum Saradona itu Apa ya Saya lupa Jadi sebelum Saradona itu Jaraknya udah kelamaan Sudah kelamaan Itu harus Harus Release aja pokoknya Jadi 2019 itu Dengan Transisi Transisi Apa Vokalis Yang baru Akhirnya Bulan Sekitar bulan Agustus Kita Harus Bikin video clip Sebetanya Nah Itu karena transisi Kita Udah ada Kesulitan tuh Ngomongin pria Karena kesulitan Jadwal juga Terus Landrock dengan Jam kerjanya dia Kita pun Nggak mau memaksain Tapi Ya istilahnya Show must go on Kita harus bikin Karya lagi Harus bikin video clip lagi Harus rilis lagi Akhirnya Kita memutusin Untuk Ayo Biarin lah Kita bikin Video clip aja Nah Video clip aja Tapi Pakai stunman Akhirnya kan Pakai stunman Salah satu Mungkin yang bisa Mewakili Si pria itu Salah satu Satunya Temen-temen Temen pria yang lama ini Si Surya ini Dia kan satu SMA nih Sobatnya nih Jadi dari tahun 2015 ini Surya sebenarnya Udah gabung di kuburan Buat bantuin Sebagai additional player Jadi akhirnya Dipake joki nih Yang mirip nih Karena kan pria Jaman dulu gondrong kan Itu kan rambut asli tuh ya Kang Surya ya Rambut asli Ternyata botak-botaknya Kalau rambut asli mah Disini gak botaknya Akhirnya diputuskan lah Untuk Jadi Ini Jadi stunman nih Jadi Surya ini Di Vokal Di Makeup Sedemikian rupa Jadi vokalis Dan akhirnya Yang menggantikan Posisi Drummer itu Dino Beneran ya Dino tuh balik lagi Ya kan Kang Dino juga Jadi model juga kan Disitu kan Supir angkut kan Nah Iya Supir angkut disitu Tapi disitu pun juga Dia jadi drummer lagi Istilahnya Mengisi kekosongan Surya ini Jadi gantiin pria Istilahnya Gitu Tapi gak Dengengeng ya Gak denengeng ya Kamu deneng ya Awalnya sih Gak Komentar tuh Gak komentar tuh Ramai juga Karena Setelah Setelah pikir-pikir Ini kayaknya bukan pria Gitu Tapi kok suaranya Suara pria Gitu kan Nah Jadi Kalau dipikir-pikir Surya Duna ini Dengan nuansa musik Yang seperti itu Kayaknya Jadi flashback juga Ke 10 tahun kebelakang Gitu Dimana Lupa-lupa ingat Ya Mungkin Genre-nya Gak begitu jauh Sama Surya Duna ya Masih Masih 11-12 lah Iramanya seperti itu Jadi begitu Keburan Release Jadi release itu Kita tepat di Ulang tahun keburan Yang Ke Berapa kemarin ya 18 18 18 18 Tanggal 11 September 2019 Nah kita release Di 11 September 2019 Kita Tour-touring radio Nah disitu juga Surya Sama Esa Ada pengukuhan lah Disitu Diresmikan lah Diresmikan Dirantik ya Jangan Respek Jangan Respek Keling angkut Dari pagi sampai malam Kita keling radio Pakai angkut Betulan ya Eh serius Karena tempur Serius Angkutnya angkut Yang di videoclip lagi Ya Sama Betul Sama Sama Karena lagunya memang Angkut Memangnya angkut Ya kaya Jadi Sebagai jimiknya itu Jadi kita keliring Keliring 8 Kalau tidak Masalah Kita pakai angkut Terus Istanya nodong lah Ke radio itu kan nodong kan Pemutaran paksa Pemutaran paksa Jadi kita datang ke radio Maksa muterin lagu Saya donat Gak janjian dulu ya Oh Emang Emang ngagetin ya Emang ngagetin ya Terus respon radio Gimana Jadi yang tau itu Cuman MD nya Kalau gak salah Jadi penyiarnya itu Gak tau Kita Kodong KMD nya Bahwa kita Bakal ada gerebek Pemutaran paksa Ke setiap radio Yang udah kita pilih Jadi kita nyempil Di acara mereka Barang 5 menit lah Kita cuman Mengusah tau Bahwa kita lagi Ulang tahun Dan merilis single Gila Bahkan single aja Belum ada ya Kalau gak tau ya Kita nyanyi doang ya Kalau gak salah ya Ada sih Nganya udah ada Termasuk Termasuk Permutaran Serempak lah Itu kan Jadinya The golden hit Album Itu ide promosi Siapa tuh Yang Mencetuskan Ide promosi begitu Keliling pake angkot Nodong radio Gitu-gitu Ini band Of the box Ini Gak ada lagi Dunia Cuman ada satunya Oh Itu Yang Milyaran tadi Yang Milyaran itu Iya 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 Itu juga Itu juga Idonya itu Sisa-sisa terakhir Itu Sisa terakhir ya Daripada kuburan Beneran masuk Kuburan ya kan Ayo kita bangkit lagi Dari kubur Tapi Daripada Sewat Sewat tempat Buat preskon Undang wartawan Ngabisin budget Kita mending Sewat Angkot 100 ribu Beres Oh Lebih karena Kepepet Akhirnya bisa jadi kreatif Itu Itu Maksudnya Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah Setelah Saredona itu Alhamdulillah Jadi Karena naik Jadi Off air kan ada Terus Off airnya itu ada Jadi Di Setelah Bulan-bulan berikutnya Itu Alhamdulillah Kita Seperti Kembali ke jaman dulu Gitu Jadi Agak padat Gitu Sabtu bisa berapa kali Gitu Sabtu minggu Bisa Tiga kali Gitu Jadi Meskipun Pas tenaga Pas tenaga Ternyata Aduh Tenaga Tenaga Ternyata Ini Ternyata tua Gitu ya Gak sekolat Gak sekolat Gitu Tapi Alhamdulillah Dijabanin Itu Sampai Bulan Waret Sampai bulan Waret 2020 Jadi selama Lima pulanan Jadi kita Berhasil Ini kan Saredona itu Berhasil Membuat kita Dalam tanda petik Hidup kembali Gitu Setuju Terus dengan Ekonomi Juga naik Gitu ya Jadi Apalagi Kita Ditambah Pengukuhan Ini ya Pengukuhan Personil Ya Ini Kayaknya Formasi Terdebesnya Kuburan Itu sebenarnya Baru nemunya Itu sekarang Pas 2019 2019 2019 Itu pas Masuknya Reza Terus Ini fotonya Tuh Keren Jadi Pasuknya Suria Terus Dino Itu juga Jadi CEO Akhirnya Dino Jadi CEO Vandi Itu Pinky Chong Nah Itu Kita Berdelapan Jadi Sepertinya Semestrinya Udah sangat Bagus Sekalilah Ternyata Tapi sayang Sekali Cuman Lima Bulan Karena Datang Corona Bangsat Ini Pandemi Kesel Kalau ada Tuh Gak apa-apa Tapi kan Akhirnya Corona Takut Sompra Mas 2020 Juga kan Release single Lagi kan Wifi Sebelumnya Juga Kita 2020 Luar biasa Sebelum Lockdown Itu Maret Satu Tahun Satu Kita Release Itu Dalam Satu Tahun Itu Bulan Tahun 2020 Kita Berhasil Merilis Lima Single Yang kita Maintenance Itu Sama Seperti Ngerilis Satu Single Jadi Kita Lima Lima Benar Benar Kita Kita Konsepkan Tidak Jadi Kita 2020 Itu Menurut Kita Prestasi Karena Prestasi Lagi Meskipun Di Sisa-sisa Tenaga Datangnya Resa Resa Ini Dan Surya Juga Dan Yang lainnya Ikut Mendukung Ikut Mendukung Napas Kita Jadi Kita Seperti Dapat Energi Baru Akhirnya Ya itu Dia tadi Kita Mengeluarkan Lima Single Dalam Satu Tahun Sekaligus Mantap Kuburan Kuburan Mamang Mamang Kreatif Eh tapi Mau nanya dong Ini kan Kalau gak denger Kualitas musik ya Ini jangan pada GR nih ya Ini kan Penikmat nih Dari Dari kacamata Penikmat ya Ini Kualitas musik juga Gak Apa ya Bukan kaleng-kaleng Istilahnya nih Apa Gue pas denger Sare Biasa-biasa aja Gue pas denger Saredona Anging Musiknya Jancur Ini mah Gak sembarangan Sebenernya Kalian Background Ganti lagi Wastafel Jalan Wastafel Baliklah Lanjut Ngapain Saredona Kedistrak Gara-gara Kang itu Iya Pas denger Saredona Kayak Kualitas musik Boleh lah Diacungin Jempol Sebenernya Kalian ini Guru musik Apa gimana sih Kegiatan sehari-hari Ngapain deh Para personil Kalo gak bermusik Bersihin gitar Sama Ngelapin Ini Ngelapin Dram Kayak gitu Kalo saya Di studio Terus studio Dia ya Terus studio Oh gitu Makanya skillnya tinggi Nah terus Yang Cetusin ide Kalo kita bikin Saredona Itu apa sih Keroncong ya Ini sih agak-agak Keroncong gitu ya Tahun dulu itu Saredona itu Tahun berapa kak 2012 ya 2014 Sudah bikin Oh dibikin Ya udah lama Dan itu Memang Pinginnya Si musik Seperti musik Kalo jaman dulu tuh Ada Kalo di Jogja Ada yang Kelanting namanya Kelanting tau gak Yang di Memang pengamian Ada biolanya Ada Apa Ada Ada cungnya Ada caknya Kulele Ada gitar Ada itu Pingin seperti itu Nuansanya gitu Nuansanya pingin seperti itu Dan jangan keren Dalam arti kata Jangan keren tuh Jangan robot gitu Jangan Jangan midi Jadi kelihatannya Memang Organik Musik Akustik gitu Organik Terus Ngobrol sama Ude Ngobrol sama Ude Gimana Pingin kayak gini Ada ininya Ada itunya Terus Ude bilang Coba kebetulan Ude lah Memang suka ngulik Apa Ngulik VST ya Apa Drum-drum Ada di Komputer gitu Terus dia nemu Ada satu Namanya Taganing Ada ya Taganing tuh Alat musik Batak Kalo gak salah Untuk Semata utara lah Tuh kan Ton Bener kan musiknya Batak kan Saredona Ada Batak-bataknya Itu Taganing Memang Dan itu VST nya adalah VST freeware Ada ya Gratisan Kalo gak salah Itu ada yang menggabung tuh Bentar Itu freeware Freeware Betul Nah Dari-dari situ Akhirnya Dicoba sama Ude Dan ternyata Match Matching gitu Sama si musik yang Kita pingin Inginkan Nah dari situ Dan saya pribadi Langsung Langsung suka Kalo saya pribadi Malah sebelumnya Kebayangnya itu tuh Kendang Pralon Itu ya kaya Yang suka di Pengamain jalan itu Kan pake kendang Pralon Iya kendang Pralon Kendang Pralon Bukan susah nyari Jadi kan Kalo kendang Pralon Kan kita harus masuk studio lagi Harus hire orang lagi Jadi Ya Dengan pertimbangan Segala macem lah Akhirnya menemukan Itu Si Taganing itu Dan Begitu Lihat di Youtube Ini cara mainnya Gimana sih Taganing gitu kan Ternyata asik gitu Ngisi banget gitu kan Kalo misalkan Siapa Kang Ageng Manton gitu Itu kayaknya asik banget tuh Si yang Taganing itu tuh Yang asli aja Yang aslinya ya Yang aslinya Yang aslinya Ini gimana nih Perpaduannya musiknya Ternyata Ya begitu aja Dimasukin ukulele masuk Terus dimasukin Sedikit keroncong masuk Akhirnya Masukin Yang terakhir itu Biola kayaknya masuk Karena biola Jalanan banget gitu Dan komposisi Pengennya Ramean gitu kan Ramean Jadi kita juga sedikit Belajar sama musik-musik Apa Komposisi vokal Batak-batak itulah gitu Semataan gitu Ternyata memang Geblend banget gitu Dari yang Musik yang lupa-lupa ingat Juga kayaknya kita Banyak Gaya vokalnya Pria juga Ini batak banget ya Disitu ya Disari donah ya Abang-abang banget ya Abang-abang banget Kan Lalu lagu ini gak Lagu Yang makan daging anjing Pake sayur kol Oh iya Begitu Saya langsung kebayangnya Itu Bukan mirip ya Nuansanya Gila juga Ini cuburnya Dan Satu lagi Ada Ada fakta lagi Sebetulnya Waktu itu lagu Aslinya kan Bahasa Sunda Ah serius Betul Aslinya itu Sunda Ya sarai donah Sarai donah kan Sunda ya Seri donah gitu kan Seikhlas ya Dan lagu Sunda Tapi dinyanyiinnya Memang dengan Logat Batak Batak Sangat terngiang-ngiang Sangat terngiang-ngiang Di kalah kita remaja Dan rata-rata Mungkin anak-anak ABG Sangatan saya Mungkin Selalu ingat Dengan logat itu Jadi logatnya Sangat kental Tapi dia Bahasa Sunda Jadi emang Otentik lah Istilahnya Dan itu sumber inspirasi Sarai donah Dari situ kan Sebenernya kan Betul Betul sekali Ini emang dari Dari keseharian Angkot Wah gila Ini anak-anak kuburan Low profile banget ya Keseharian masih naik angkot Masih naik kendaraan umum ya Gak pernah Saya sih Cuma Dari papan Gak pernah Itu saya dulu Dulu ya Pas SMA Jaman SMA Itu dulu Pas kesini-kesini ya Ma Sorry ya Kita udah Pas telah Mas telah jadi lah Guja ya Pas telah jadi lah Guja itu Sempat kita dengarkan Ke beberapa orang Dan sempat juga Mereka gini Kalau bisa Jangan terlalu tradisional lah Lagunya Gitu Kenapa gak diganti Jadi drum Pakai gitar listrik Ya mungkin Gini Mungkin mereka Melihat Kita Kalau mau comeback Jangan terlalu frontal Mungkin ya Jangan terlalu frontal Yang jauh dari sebelumnya Mungkin ya Tapi itu juga Jadi Jadi Masukan buat kita juga Kita sempat mikir Tapi Serak Serak kita itu Ada disitu Serak Aduh Pinginnya udah gini Pinginnya otentik Seperti ini Ya udahlah Apa adanya aja deh Dan liriknya yang penting Sudah diganti ke Bahasa Indonesia Salah satu Salah satu Yang kita ambil Adalah Apa Nasihatnya adalah Mengganti lirik Itu aja sih Sebetulnya Lebih Yang diambil tuh ya Kritikannya ya Betul Musiknya kita pertahankan Tapi Kayaknya kita bakal rilis deh Yang original versionnya Mungkin di tahun ini Kayaknya Boleh dong Boleh dong Ada satu orang Karena di Youtube ada satu orang Yang pernah Nerekam Nerekam kita lagi live Dengan original version Ada satu orang tuh Kita lagi live Kita membawakanlah satu Saredona dengan original version Pas kita lagi manggung Di acara buka puasa Kalau gak salah Nah itu satu-satunya Yang pernah dokumentasi orang Kita belum rilis lagunya Waktu itu Itu satu-satunya Jujat digital tuh ya Saredona original version ya Betul Jadi kalau kita lupa Kita lihat yang itu Paling Mulik lagi Mulik lagi Kenapa pengen rilisnya Tahun ini Apa karena Sebenarnya Anak-anak kuburan Kurang kegiatan Atau bagaimana nih Enggak Karena emang Momen Momen Tahunan ya 20 tahun Di tahun kemarin tuh Kita rilis Bertempatan Satu tahun Rilis Single Saredona itu Kita rilis Saredona versi minor Oh iya Bentar lagi September ya Iya Nanti Yang generalnya Yang Pas 11 September lagi Kita rilis yang Original version Amin Amin Didoain lah Pokoknya Iya 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 Karena rajin ya Bukannya karena rajin Atau karena apa Karena udah ada Lagi udah tinggal rilis Tapi selain Selain Saredona Original version Ini lagi ngegarap apa nih Ada lagi gak yang digarap Oh banyak Banyak Sebetulnya sebelum ada PPKM ini Kemarin kita sempat Ngerilis Bukan ngerilis Apa ya Mengaransemen ulang Lagu kita Di Tahun 2011 ya deh ya Kalau gak salah Yang ada di album The Coops ya Oh iya Oh iya Yang Melayu itu loh Iya Oh Tolak Sayang Tolak Sayang Oh iya Itu salah satu Masuk versi akustik Jessica Juga Kita rilis ulang Puntan Puntan Nanya dong Mumpung inget nih ya Tentang Saredona nih Tadi ngobrol-ngobrol Sebelum kita mulai Saredona kan Jadi original soundtrack Game Dreadout ya Dreadout 2 ya Bener ya Betul Itu Prestasi gak sih Prestasi dong Prestasi Jadi Kumaha etapa Prosesnya bisa begitu Bisa Sampai akhirnya Masuk jadi OST Game Dreadout 2 Ada kenalan ya Ada kenalan ya Ada orang dalam Ada orang dalam Ada orang dalam Mantap ya Ada orang dalam ya Jadi scene Dreadout itu Ternyata Kita baru tau Dreadout itu Adalah game Salah satu game Yang ditunggu Kita baru tau ya Karena dari Di antara kita Cuma ada dua orang Gamers yang Bener-bener main game Di anak-anak-anak ini Dan ternyata Dreadout itu Rame di kalangan Penyuka game Horror ya Kalau gak tau Rame Dreadout Nah sampai Kalau gak salah Mereka tuh sempat ada Bikin layak lebar Kalau gak salah Karena kesuksesan Dreadout pertama Dan Dreadout pertama itu Soundtracknya itu Anak-anak Di Bandung Jadi Mereka merekrut Soundtrack itu ada Desigit Moka Koyil Kalau gak salah Kalau gak salah Anak-anak itu Dan Tadinya Mereka juga mau Ngerilis Dreadout 2 Dengan Dengan keadaan Soundtracknya Seperti itu lagi Cuman Pas dia dengar lagu Saredona Dia langsung kontak Kang Kita bisa ngobrol-ngobrol Gak Kami tertarik Sama Saredona Itu kalau gak salah Baru rilis seminggu Kalau gak salah Kita kan kaget Dreadout Asa game serem Tapi kok Pingin lagu yang Seperti ini Ternyata Background mereka Kenapa mereka Pingin lagu itu Mereka melihatnya Adalah itu Sangat Sunda banget Lagu Bandung banget Jadi salah satunya itu Sangat Menggambarkan Keadaan Kota Bandung Dengan angkotnya Makanya di scene Dreadout itu Salah satunya ada Angkot juga Kalau gak salah Di tengah kota itu Jadi diadakan Itu sih Jadi suasananya Suasana Bandung banget Kira kita kontra Sangat Bandung banget Dia mengadaptasi Suasana Jalan Beraga Suasana Patung Di jalan Jalan-jalan Bandung lah Ada beberapa Scene yang Mengadaptasi Suasana kota Bandung Jadi Mereka pas denger lagu itu Langsung Kontak Dan langsung Kontrak ya deh ya Kalau gak salah ya deh Tanpa basa-basir Gak pikir panjang itu Pokoknya boleh jadi Berapa Kontraknya Kok saya gak tau Ada 2 triliun Ada 2 triliun Saya gak tau Saya gak tau Saya gak kecil Pelatan ya Udah masuk Jadi OST game Ini ya ATM Lancar terus Pokoknya Royalty ya Bener gak? Milyaran Tadi yang saya bilang Tadi miliaran Tapi senengnya gini Ada Senengnya gini Banyak Banyak Orang Luar Yang ternyata Mampir ke channel Kuburan Gara-gara game itu Itu sih dampak yang Yang paling menyenangkan Jadi gamers pun Mampir ke channel Saredona Saredona Kuburan Cuman untuk penasaran aja Kalau sekarang kan Musimnya gamers itu kan Banyaknya online Streaming gitu kan Mampir ke channel Jadi begitu Jadi begitu si Dreadout itu Dimainin sama Gamers Yang sudah terkenal gitu Di Youtubenya Dan Jadi Ikutan ya Termasuk Surya itu Kemarin juga bikin konten Juga ya Surya Mainin Tretout juga Oh ya ini kursi Ini udah kursi gamer Akang ini Ini kursi mobil Saya taruh disini Tapi suka kalah Kang Sayangnya suka kalah Masih Cemen Udah pada tua sih Udah lah Yang main game Udah ibadah aja Udah pada tua Lagu dengan konsep Yang out of the box Kayak lupa-lupa ingat Saredona Wifi dan segala macem Kayaknya ini emang Jalur kita nih Gitu ya Berarti ya Mungkin ya Sebetulnya Kalau ditanya lagi Ada gak Stok lagu seperti itu lagi Gak ada sebetulnya Belum ada ya Iya Karena kita memang Bikin lagu itu Ya sepinginnya aja Contohnya Kayak misalnya Terakhir kita ngerilis Sebelum sama Rocket Rockers itu Kita sempet ngerilis Skane Book Ring Itu yang Lagunya sama Poplo ya Kalau gak salah Poplo Poplo Popral Dan itu bener-bener Bener-bener Harus mencontek Poplo Kita sebetulnya Gak pusing Tinggal nyontek 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 Beres sebetulnya Jadi bener-bener Ditiru Abis gitu Jadi memang Tidak ada lagi Konsep Jadi kan suka ada Suka ada band yang Misalkan Bikin genre musik baru Gitu Terus Apa Dari beberapa personil Terus Jadi bener-benerahnya Genre ano Gitu Tapi kita Berdasarkan Kesukaan Masing-masing Gitu Kalau ada yang Suka dangdut Ya bikin dangdut Ada yang Suka rock Bikin rock Metal Bikin metal Jazz Bikin jazz Begitu Kita denger Ada materi Yang Kanibok Gitu Ini Sejoknya Harusnya Memang Koplo Banget Dan Akhirnya Kita pun Reset Gitu Reset Denger Koplo Selama Beberapa Minggu Tuh Jadi Enaknya Diapain Koplonya Gitu Jadi Kita Bikin lagu Yang Bener-bener Ya Koplo Ya Koplo Banget Gitu Jangdut Koplo Dan yang nyanyi Bukan Esa Yang nyanyi Ada Pinggitong Yang nyanyinya Pinggitong Bukan Esa Si Pocong Yang nyanyi Oh Ini orangnya Mana nih Gak ada Pandi Levelnya Belum masuk Kesini Belum Sombong Belum layak Tampil Masih di Ospek Eh sorry Ada Agnes Monika Hey Agnes Halo Halo Agnes Sehat Iya 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 Tapi Di antara Kalian Ada yang Hubungan Ini gak sih Saudara Darah Gitu Gak mau Gak mau Gak mau Najis Amit Amit Ada 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 Saha Saha Si Mang Udeh Sama Mang Dino Itu Oh Tiga itu Brotherhood Semua Masih Masih Saudara Masih Setelah 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 Saudara Itu Sudah Setelah Saya masuk Di Kuburan Itu Baru Tahu Oh Ternyata Mamahnya Dino Itu Masih Saudara Gitu Tahunnya Kayak gitu Tahunnya Tahun kemudian Sama Kang Denny Oh iya Kamu saudara Saudara dari Persib Persib Ainya Oke lah Kalau gitu Memang Makasih Atas Waktunya Atas Makeup Kalau Kalau saya Kalau saya Kalau saya Kalau saya Dari mana Mas Eh Kang Kalau saya Tahu Ini Direkam Eh Kalau saya Selama Selama Agnes Monica Nyanyi Saya Akan Terus Pesodis Saya Di Direkam Memang Ya Pokoknya Kalau Kalau Nanti Disebarin Di mana Ini Di Youtube Atau Di mana Iya Dong Di Youtube Pas Hari Tadi Istri Saya Kenapa Istri Saya Tadi Ada Fotonya Oh Iya Jangan Lupa Jangan Lupa Ini Sekalian Kita Lagi Mau Promo Juga Kita Lagi Membuat Sebuah Megastore Kuburan Megastore Yang Isinya Bakal Ada Merchandise Kuburan Yang Di mana Yang Kita Tidak Perlakukan Selama 20 Tahun Ini Kita Tidak Pernah Bikin Merchandise Kalah Jauh Sama Coil Mocha Dan Lain Lain Rencananya Tahun Ini Kita Bakal Rilis Mungkin Di Marketplace Yang Ada Di Indonesia Atau Di Instagram Seputaran Itu Dan Kita Bakal Launching Kecil-kecilan Insyaallah Nanti Sekarang Belum Ada Yang Bisa Di Tipis-tipis Buat Jalur Musik Kalau Kita Mau Beli Ada 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 Edisi Spesial T-shirt Senyum Semangatku Itu Single Masih ada T-shirt Yang Tahun Tahun Lalu Itu 2012 Nanti Dikirim deh Buat Kang Ageng Siap Ditunggu Dengan bangga Saya Barusan Saya Ngabarin Istri Saya Barusan Saya Ngabarin Istri Saya Lihat Wawancara Kuburan Bangga Aku Jadi Istri Kamu Berhasil Wawancara Kuburan Ya Allah Ngapain Boong Mantap Pokoknya Sukses Buat Kuburan Oke Kalau Gitu Nanti Kapan Kapan Kalau Saya Wawancara Lagi Ini kan Channelnya Programnya Banyak Ada Jalur Musik Passion Enak Kalau Tatap Muka Kita Bisa Ngobrol Berjam Jam Lebih Luas Pokoknya Didoain Kuburan Semoga Sehat Salam Buat Keluarga Semoga Rezekinya Lancar PPKM Segera Berakhir Bisa Manggung Bisa Off Air Semua Di Sana Oke Sampai jumpa ya Mamang Mamang Ya Itu dia Temen Temen Interview Gue Dan Para Personil Band Kuburan Yang Super Lawak Gue Super Lawak Banget Ternyata Mereka Semua Kita Doain Semoga Mereka Semua Sehat Dan Bisa Terus Berkarya Bisa Terus Menghibur Kita Semua Dan Gue Juga Doain Supaya Lu Semua Yang Nonton Sehat Buat Lu Semua Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment And Share Oke See you On the Next Episode Ciao